Rafa El Nadal, Raja Tanah Liat Jadi Penguasa Dunia Roland Garros 2005, Rafa El Nadal mengembalikan servis Mariano Puerta dengan pukulan Foran Silang yang kembali mengarah pada Puerta. Melihat posisi Nadal tak ideal, Puerta coba melakukan pukulan ke arah kanan. Namun pukulannya melebar. Nadal merentangkan tangan dan menjatuhkan diri di tanah. Gelar Grand Slam pertama hadir untuknya di Perancis terbuka. Roland Garros 2020, Nadal melakukan servis ke titik yang tepat. Novak Djokovic tidak berhasil membaca bola dan Nadal sukses mencatatkan servis AC. Nadal berteriak sambil terduduk. Gelar Grand Slam ke-20 hadir untuknya. Dalam rentang 15 tahun, Nadal sukses mengumpulkan 20 gelar Grand Slam dan menyamai rekor Roger Federer sebagai pemegang rekor gelar Grand Slam terbanyak. Catatan impresif itu membuat Nadal kini berpeluang untuk memberdiri sendirian sebagai pemegang rekor Grand Slam. Menyimak perjalanan Nadal, berarti menyimak sebuah perjuangan keras. Di awal kemunculannya, Nadal hanya dianggap sebagai spesialis lapangan tanah liat. Empat gelar Grand Slam perdananya berasal dari Perancis terbuka. Nadal dianggap tidak piawai di Grand Slam lainnya meski sempat dua tahun beruntun masuk final Wimbledon di 2006 dan 2007. Namun sejak awal, Nadal juga sudah dianggap sebagai rival Federer lantarannya yang selalu menggagalkan upaya Federer meraih calendar Grand Slam alias merebut empat Grand Slam dalam satu musim di 2006 dan 2007. Barulah ketika Nadal memenangkan Wimbledon 2008 lewat laga final legendaris lawan Federer, namanya makin mencuat dan layak untuk lebih dari sekadar Raja Tanah Liat. Pada akhirnya, Nadal pun sukses melengkapi career Grand Slam dengan Torhan Australia terbuka 2009 dan US Open 2010. Saat juara US Open, Nadal sudah meraih sembilan gelar Grand Slam sedangkan Federer ada di angka 16 gelar. Pertarungan Nadal bukan hanya melawan Federer kemudian Novak Djokovic, melainkan juga lawan deret cedera yang mengganggu penampilannya. Siku, kaki kiri, lutut, belapak kaki, lengan kiri, otot kedua lutut, pangkal paha, punggung, dan pergelangan tangan. Bila diibaratkan, tubuh Rafael Nadal seperti kaca yang mudah rapuh dan pecah. Berkali-kali Nadal mengalami cedera parah, terutama di bagian lutut, namun entah mengapa, tubuhnya selalu cukup sehat untuk tampil di Perancis terbuka. Di 2010, Nadal cedera lutut di Australia terbuka namun bisa merebut kembali Perancis terbuka 2010. Setahun berselang, Nadal mengalami masalah di pangkal paha yang membuatnya sampai menangis ketika medical break melawan David Ferrer. Namun beberapa bulan kemudian, Nadal bisa kembali jadi juara Perancis terbuka. Kedekatan Nadal dengan Perancis terbuka terus berlanjut. Saat gagal lolos ke semifinal di 2015 dan 2016, status Nadal sebagai Raja Tanah Liat dianggap telah usai. Namun ternyata ia mampu merebut gelar juara di empat tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton!